Ya pemirsa, Gubernur Jambil Haris kembali mendapat kesempatan mengikuti wawancara nasional penilaian Paritrana Award 2024. Gubernur dalam wawancaranya berkomitmen bahwa pemerintah Provinsi Jambi akan memberikan jaminan sosial lebih banyak lagi kepada masyarakat miskin ekstrim melalui program bantuan khusus bersifat khusus atau BKBK. Pasca tahun lalu mendapat penghargaan Paritrana Award 2023 sebagai Pemda yang mendukung implementasi jaminan sosial ketenaga kerjaan. Kini Gubernur Jambil Haris kembali mendapat kesempatan untuk wawancara penilaian Paritrana Award 2024. Wawancara ini berlangsung secara virtual di ruang VidCon Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Jumat 26 April pagi. Dalam wawancara tersebut, Gubernur Al-Haris mengatakan bahwa komitmen pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2024 yakni meng-cover lebih banyak masyarakat miskin ekstrim melalui program BKBK. Dimana pada tahun 2022 lalu, ada sebanyak 76.016 orang yang telah terlindungi. Dan pada tahun 2023, sebanyak 112.538 orang. Adapun pada tahun 2024 ini, Gubernur menargetkan ada sebanyak 118.875 orang yang dapat terlindungi dengan biaya yang ditargetkan sebesar 23,96 miliar rupiah. Itu juga dari negara untuk kabupaten kota juga ada 145 miliar total yang diterima Jambi setiap tahunnya. Nah, sehingga ini juga bisa digunakan untuk menopang usaha-usaha ekonomi, termasuk juga jaminan sosial kepada masyarakat. Nah, ini yang kita dapatkan. Dan tahun ini juga ada, 2024 juga ada 33 miliar dana bantuan di Jambi ini. Lebih lanjut, Gubernur Aharis menjelaskan bahwa biaya yang diperoleh untuk meng-cover jaminan sosial ini bersumber dari beberapa sektor, salah satunya CSR. Adapun dengan target yang ditentukan tahun ini, diharapkan Jambi kembali menerima penghargaan Paritrena Award kedua kalinya.